Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya ingin membahas Permasalahan murai batu yang ngelowo ya teman-teman ya Yang dia itu ngelowonya saat di tengah sampai akhir Kerja di awal itu dia bagus Gitu ya Dia kerja neken Tapi entah kenapa Di tengah-tengah dia akhirnya ngelowo Sampai selesai lomba Gitu ya teman-teman ya Saya ingin bahas ini Simak terus Oke teman-teman Permasalahan burung murai batu Yang main di awal itu dia bagus Tapi di tengah-tengah sampai akhir itu dia akhirnya ngelowo Ini istilahnya itu kayak Atikarep Tenogones yang cupet Katanya kan gitu ya teman-teman ya Nah Pengertiannya gini teman-teman Burung itu tuh punya Punya semangat untuk tarung ya Dia punya faktor Dia punya Emosi ya Tapi yang bermasalah disini adalah tenaganya Gitu ya teman-teman ya Biasanya begitu Dia terjuangnya bagus tuh Dia neken tuh Tapi Akhirnya dia ngelowo Dia ngelowo Nah itu ngelowo-nya itu ekspresi Menunjukkan bahwa Burung itu kehabisan tenaga Nah disini bagaimana Menangani burung-burung seperti ini Sebenarnya burung teman-teman itu Punya Semangat tarung Punya faktor Punya emosi Tapi sayangnya teman-teman Staminanya yang Minim Gitu ya teman-teman ya Untuk permasalahan Seperti ini ya teman-teman ya PR-nya adalah Bagaimana kita Memberikan Burung kita itu tenaga Gitu ya Stamina yang bagus Nah Stamina yang bagus ini Bisa kita berikan treatment Seperti mana Entah itu Jemur Krodong Atau Kita berikan dia itu Pisik dengan Duumbar Dengan harapan apa Supaya burung kita Mempunyai Stamina yang bagus Tenaga yang bagus Jangan sampai Saat dilombakan itu Ya itu tadi Tenaga dia itu habis Di tengah-tengah Di tengah-tengah lomba Karena apa Karena tenaganya Habis itu tadi Terus akhirnya dia Reaksinya ada Ngelowonya Begitu ya teman-teman ya Itu PR untuk kita Kalau memang teman-teman Punya budget Untuk Bikin Kandang umbaran Langkah baiknya Teman-teman Berikan aja dia Kandang umbaran Biarkan dia Pisik gitu ya Kita berikan dia itu Pisik untuk Supaya dia itu Punya tenaga yang bagus Kalau Teman-teman Tidak bisa Atau Tidak mampu nih Beli Atau memang Keadaan Tempat kita nih Kita tidak memungkinkan Untuk Bikin Umbaran Teman-teman bisa Dapatkan Stamina yang bagus Itu tadi Tenaga yang bagus Itu tadi ya Itu teman-teman Bisa berikan dia itu Treatment Jemur krodong Mudah ya teman-teman ya Kalau bisa Kasih Umbaran Kalau tidak bisa ya Pakai Jemur krodong Jadi itu Harapannya apa teman-teman Nantinya Burung kita itu tadi Mempunyai tenaga yang bagus Stamina yang bagus Dengan cara kita berikan Dia itu tadi Umbaran Umbaran Kalau aku sih ya Kalau aku Kalau teman-teman nanti Di rumah ada tempat Dan teman-teman bisa Mengupayakan Umbaran Sebaiknya burung itu Memang Ditaruh aja Seharian itu Di dalam umbaran itu Nanti sorenya Kita ambil Setelah Kita mau Lombakan burung itu Baru teman-teman nanti Liburkan saja Tiga hari sebelum hari Itu jangan di umbar Biarkan dia istirahat Biarkan dia tenang Biarkan dia memupuk Emosinya Nanti Saat di Lombakan Itu nanti Burung akan kerja Dengan bagus Gitu ya Nah Ini juga bisa terjadi Kalau teman-teman itu Saat set di lapangan Itu teman-teman juga Harus perhatikan Kalau memang Bener Bener burung kita itu Memang faktor Burungnya faktor Semangat tempurnya Luar biasa Sebaiknya Burung itu Jangan didekatkan Di keramaian Saat di lokasi Lomba itu Sebaiknya Jauhkan saja Jangan sampai Disitu dia ada Dengar suara Murai batu Karena itu nantinya apa Dia itu Akan gemprong-gemprong Di bawah Dan tenaganya Akan habis Sebelum burung Digantangkan Begitu ya teman-teman ya Set di Lokasi lomba Juga penting Treatment Memberikan Stamina yang bagus Tenaga yang bagus Saat rawatan di rumah Itu juga penting Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati